dan mungkin juga karena Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 yakni Jokowi, Mahruf Amin dan Prabowo, Sandiaga Uno beradu argumen dan gagasan terkait tema hukum, ham, korupsi dan terorisme dalam debat perdana Capres dan Cowapres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kamis Malam Pengamat Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Lukas Ispandriyarno menilai debat perdana tersebut berlangsung datar. Kedua pasangan calon masih terlihat grogi serta pembagian peran yang tidak seimbang. Debat yang berlangsung pun masih sebatas tanya jawab yang singkat Kita melihat bahwa ini tahap pertama kita masih bisa melihat ada semacam grogi perannya belum seimbang antara Capres dengan Capres saya kira itu bisa kita lihat lalu yang ketiga memang kita harus apa ya, memperhatikan apakah memang substansi substansi dari para Capres dan Capres ini sudah muncul atau belum gitu baru sebatas tanya jawab yang singkat gitu tapi belum bisa menggali lebih jauh Lebih jauh, Lukas Ispandriyarno menilai debat perdana Capres dan Cowapres masih belum mampu mengarahkan swing voters untuk memilih pasangan 01 atau pasangan 02 kinerja Jokowi sebagai petahanan pun akan diuji dalam debat yang sedikit banyak memberi pengaruh pada pendapat publik karena swing voters seorang yang masih ragu-ragu akan bisa mengambil oh ternyata talon pilihan saya yang kemarin sudah saya pikirkan itu gak seperti itu saya akan beralih ke pilihan saya yang lebih mantap yang berbicara dengan data dan menunjukkan prestasi-prestasi atau dia memiliki ide-ide yang bagus misalnya saya kira tahap awal ini masih belum bisa terjadi perpindahan suara gitu ya agar menjadi lebih menarik para pasangan calon harus memiliki strategi untuk menghadapi debat selanjutnya data, ide dan gegasan yang konkret menjadi hal yang penting agar para pasangan calon tidak terjebak pada jawaban yang terkesan blunder jawaban yang berdasarkan data juga menjadi sarana untuk meniadiakan hoax atau berita tidak benar isu-isu yang terkait generasi milenial pun perlu dihadirkan mengingat suara dari generasi milenial mampu mendongkrak perolehan suara para pasangan calon ya saya kira disana kelihatan bahwa Jokowi memperhatikan data gitu ya dan Pak Prabowo tidak memperhatikan data atau mengabekan itu misalnya dia kan saya belum tahu itu artinya data itu menjadi penting orang lalu bisa mengambil keputusan oh ternyata orang itu kalau berbicara itu dipikirkan lebih dahulu memiliki data tidak sekedar menjawab begitu saya kira itu sebuah sesi yang menarik dan krusial baik bagi para calon maupun bagi penonton Christian Aditya Rianto Jogja TV Jogja TV Jogja TV Jogja TV